Memasuki musim kemarau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pahan Kota Jambi telah menyiapkan 6 unit pompa air brigade berukuran besar untuk dipinjamkan kepada para petani jika terjadi kekeringan. Selain itu, sebagai antisipasi, para petani juga diminta menggali sumur secara mandiri sebagai penyalur air ke lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pahan Kota Jambi Damiri menjelaskan bulan Juni dan Juli ini merupakan musim tanam. Meski memasuki pancaroba, para petani telah menanam padi di 6 kecamatan seluas 731 hektare. Di antaranya Telanaipura 102 hektare, Jambi Timur 360 hektare, Pelayangan 132 hektare, Danau Teluk 122 hektare, Alambarajon 6 hektare, dan Danau Sipin 1 hektare. Ditargetkan tahun ini 1.200 hektare lahan di Kota Jambi ditanami padi. Kita di Jawa Hari sudah menganjurkan ke petani untuk dalam usaha pengairan dengan menggali sumur ini secara manual yang nanti kita siap salurkan melalui mesin. Oh, disuruh sumur Dewa ya? Kalau mesinnya ada yang sendiri, ada yang memang kita bantu dalam hal sumur kelompok. Suci Mahayanti, Jambi TV